Saya juga gak nyangka itu viral kan gitu Kok bisa maksudnya lindas gajah itu kayak nama Saya bilang akan melindas orang lain Pertempuran kan antara Pak Demuliawan, gajah, dengan PAS PAS Dengan Koster Giri Dana korupsi, Pemprov Pali itu paling heboh tuh kadangnya Korupsi Dia kan bilang kalau memang beliau tahu semua berarti Ya, beliau kan orang hukum Pengacara kan Pengacara, kenapa gak Hanya berkomentar PASA, Suardiko kan begitu Koster Giri keluar rekomendasi Langsung beliau bikin status Yang kayaknya dia mau pamit Gimana menurut Pak PASA, mau pamit, mau pamit juga Emangnya gue pikirin Kalau mau mau pamit, ya mau pamit Om Swastiastu Om Swastiastu Bangkit, jaya, menang Tagline-nya Hanura Oh Hanura itu Bangkit, jaya, menang Bangkit, jaya, menang Wih, menyalawi Wih, menyalawi Gini, jaya, menang Giri, giri Oh, Pak Giri Mulai jaya, menang Tagline-nya Wih, wajalah Mulai jaya, suapi Pak Giri Tapi sayang-sangnya main Kan bawa keuangan Pak Giri Mudah-mudahan Oh gitu Sampai datang Langsung ngebaktin Banteng, Pak Lola Banteng, Pak Giri Aduh Ada yang viral kemarin nih Pak Giri Waktu Opidatonya Pak Giri Lola di Mana itu Hanura ya Lindes kajah Wih Di Banteng Loh hijau Banteng Lindes kajah Yang pertama kan momen dulu Momen saya bicara seperti itu Dimana Itu momen Saya menyerahkan B1 KWK Partai Hanura Kepada seluruh Bakal calon Yang tentunya Masyarakat Bali Sekarang sudah tahu Kalau Hanura Berkoalisi Bekerja sama partai Dengan PDI Perjuangan Di seluruh kabupaten Baik kabupaten Bupati Maupun wali kota Dan gubernur Nah momen itu Adalah momen Memberikan motivasi Kepada Seluruh kader Motivasi Kemenangan Ya Kalau Saya menyampaikan itu Di Luar Dan bukan Di depan kader Partai Itu mungkin Akan menjadi masalah Masalah Bukan masalah Tentang apa-apa Ya masalah Pertarungan Politik kan begitu Kan acara itu Acara Internal Internal Partai Oke Saya memberikan motivasi Semangat kepada masyarakat Sah apa Saya mau Menyampaikan apa Begitu Jadi pada saat itu Ada wartawan Merekam Dan menulis Tentang berita itu Ya karena Saya mengundang Wartawan kan Apapun yang saya Sampaikan ya Oh berarti itu Pak D sadar itu Setemannya kan Viral gitu Karena undang Wartawan juga kan Bukan masalah Saya Memikirkan Saya juga gak Menyangka itu viral Oh Spontan Spontan Saya kan memang Seorang politisi kan Saya menyampaikan itu Dengan spontan Memberikan motivasi Semangat kepada Kader Partai Hanura semua hadir Seluruh pimpinan-pimpinan Partai Ketua PAC Seluruh Bali hadir Anda menyampaikan Ayo Kita jangan Bertempur Setengah-setengah Kalau kita ingin Dihargai oleh Partai Demokrasi dan Perjuangan Untuk berjuang bersama Ayo kita all out Keluarkan kekuatan semua Jangan Hanya sekedar Kita memberikan Selembar kertas Rekomendasi Tetapi pasukan di bawah Tidak bergerak Berikanlah Motivasi semangat Ya salah satunya Keluarlah Sedih teman itu Jadi yang Yang memviralkan Kan bukan saya Saya juga gak nyangka Itu viral Kok bisa Maksudnya Lindas gajah itu Mengalahkan Pak D gajah Yang jadi Lawannya Pak Koster Giri Masa saya Bilang Akan Melindas orang lain Kan Pertempuran kan Antara Pak D muliawan Gajah Dengan Pas Dengan Koster Giri Karena Pak D ada di pihak Koster Giri Ya jelas Ya jelas Mereka akan bertarung Secara Argumen politik Dengan Maksudnya Bertarung Politik Bukan Melindas Bertarung Kalau pertarungan Pertarungan Politik Ya pertarungan Argumentasi Politik Bukan bertarung Adufisik Adufisik kan Jauh Tidak mampu Kalau soal itu Tidak mampu Dan saya Tidak mau Meladeni hal Seperti itu Dan sekarang Saya juga Di kesempatan ini Saya sampaikan Saya ucapkan selamat Dulu Kepada teman-teman Putra-putra terbaik Bali Di tingkat Kabupaten Yang sudah sah Sekarang menjadi calon Bupati Kan sekarang ini Baru bakal calon Dia sudah Mengikuti Bukannya sudah Mendaftar Baru bakal Bakal Kan belum ditetapkan Oh iya Kesihatan dulu Kan begitu semua Habis itu periksa Semua administrasi Nanti ada penetapannya Kalau tidak salah Tanggal berapa Itu penetapan calon Setelah ditetapkan Baru dia akan Menjadi calon Calon Oke Jadi saya ucapkan selamat Kepada Kubu Kim Kepada Pak Degajah Pak Demuliawan Dengan Pak Agus Suratnyane Begitu juga Koster Nyuman Giri Dan seluruh Calon-calon Kabupaten Kota Ini sebenarnya Saya sangat senang sekali Kan dari dulu Berapa kali saya Podcast Menyampaikan Berarti meleset dong Prediksi Pak D Koster Giri Kota kosong Tidak ada lawan Berarti kalau ada lawan Meleset Meleset satu Tapi saya Tidak mau sebenarnya Kota kosong Tidak mau sebenarnya Sebenarnya demokrasi itu Tidak berjalan Kalau itu kota kosong Nah ini Inilah Pembuktian Dari Partai Kim Bisa Mengeluarkan calon Ini kebanggaan buat saya juga Gitu loh Jadi partai politik Lebih semangat bertempur Jadinya gitu ya Jadi begini Jadi partai politik Ada Berjalan Untuk melahirkan Daripada Tokoh-tokoh Partainya Untuk bisa Maju di Pemilu Legislatif Menjadi anggota dewan Maju di eksekutif Kan begitu Nah sekarang berarti kan Berhasil ini Gerindra Berhasil Mengeluarkan calon Kader terbaiknya Yaitu Made Mulyawan Gitu Dengan pasangannya Pak Agus Suratyana Berarti kan berhasil ini Dalam pertempuran ini kan Adu strategi Kan gitu Adu misi PC-nya seperti apa Nah itu harus dilihat Sekarang Diperlihatkan kepada masyarakat PC-missinya Kubu Kim apa PC-missinya Daripada Kostergiri Apa Itu harus dikeluarkan semua Jangan hanya sekedar Pokoknya Jadi calon Hanya Bermodalkan sakit hati Itu Gak bagus bagi saya Ulian sakit hati Dari calon pokok nih Karena ketak Basang ajaknya Saya ingin jadi calon Ada yang begitu Gak tahu saya Biar masyarakat Yang menilai Kan begitu kan Asalnya ada yang Mbak Desinggung Ini sakit hati Yang ngomong disini kan Gak tahu saya Bukan itu Bila kan masyarakat Menilai Iya bahkan Masyarakat menilai Jadi kan saya kan Hanya mengeluarkan Kis-kisnya saja ini Nah ini Pak De Yang penasaran Kalau politik itu kan Kata politisi-politisi Di elit-elit Di pusat itu kan Panggung depan Panggung belakang Gitu ya Nah saya penasaran Panggung belakangnya Di balik Berhasilnya megawatt PDIP Memang Bahasa orang-orang Sekarang kawin paksa Ini antara koster Yang dulunya Katanya gak cocok Sama giri prasa Akhirnya bisa bersatu Ini Gimana perjuangan PDIP Ada gak Pak De Tau Kalau saya mengetahui Bagaimana Apa namanya Hak virokratif Daripada Ketua Umum PDIP Perjuangan Ibu Megawati Sekarang Putri Gak bisa ada orang Yang mau melobi-lobi Memang ini Murni keputusan Keputusan Ketua Umum Bukan Permasalahan Boleh dibilang Itu kawin paksa Boleh Boleh dibilang Boleh orang bersedih Menkawin paksa Atau kawin lari Atau kawin apa Terserah kan begitu Tetapi Kita harus hormati Itulah yang namanya Keputusan organisasi Partai Tetapi saya yakin Kalau PDIP Mengeluarkan Yang namanya Instruksi partai Karena ideologi Partai PDIP itu Melekat Di dalam kadernya Semua sampai Ketingkat bawah Kalau sudah instruksi Amankan Ya diamankan Kalau sudah instruksi Dari Bu Mega Semua ikut Apalagi urusan Pilkada Apalagi urusan Pilkada Terus terang Kalau urusan Pilkada Tidak main-main Amankan Ya amankan Itu 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 yang saya ketahui Karena dulu kan Saya dulu Di PDIP Oke Jadi tahulah Bagaimana ideologi partai Kan gitu Makanya PDIP berhasil Memimpin Sebagai partai Partai Pelopor Yang ada di Indonesia Berturut-turut Sudah 15 tahun ini Tidak bisa ada Yang mengalahkan Kan Kan luar biasa Nah Yang kemarin Sekarang terlihat Oleh masyarakat Koster Giri ini Sebenarnya Kemenangannya Bukan di kemenangan Koster loh Kalau dinilai Ini kemenangannya Giri Sebenarnya Untuk jangka panjangnya Iya Makanya Kalau memang Masyarakat Apalagi Giri ini Kan Kalau gak salah Beliau adalah ketua Di PC Iya Oh Pesemetonan 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 Terah Pasak Kan gitu Kalau Saya Sebagai Terah Pasak Gitu Pemimpin kita Sekarang Menjadi di posisi Nomor dua Orang saya dengar Dengan Telinga saya sendiri Dia di samping saya Di wawancari Loh sama wartawan Pada saat mendapat Siapa itu Giri Kenapa Pak Giri Mau di posisi kedua Apa jawabannya Oh waktu Mendaftar Iya Saya Mau Menjabat 15 tahun Di provinsi Ya kalau menang Sekarang kan gitu Kalau yang namanya Kalah menangkan Belakangan Ya kalau menang Kan gitu Jadi pertempuran itu Beliau sudah Sudah ada Sesuatu deal politik Komitmen politik Gitu Jadi 2029 Kalau sekarang Koster Giri Memenangkan Perilatan politik Pilkada Gubernur 2029 Sudah dipastikan Tidak ada yang akan Mengambil Yang namanya Golden Ticket Betul Sebagai calon gubernur Pasti Legacy Perjuangan Pembangunan Yang dilakukan oleh Koster Giri Selama 5 tahun Ini akan dilanjutkan Kembali oleh Giri Kan begitu Dan Tapi Kalau dilihat Dari realitas Politik Just Karena Kalau saya Menggali Dari Misalnya Anggaplah Cok Ajo Kemarin Waktu Saya wawancara Disini Jadi Wakil Gubernur Itu Seperti Tidak bisa Berbuat apa Bahan Serap Bahkan Banyak Kebijakan Yang tidak Diketahui Masyarakat Sudah Mulai Mengerti Misalnya Pak Giri Sekarang Statusnya Cuman Anggaplah Kalau Misalnya Ketama Kayak Cok Ajo Jadi Banserap Kan Elektabilitasnya Pak Giri Justru Tidak Tergantung Kinerjanya Pak Koster Di 2 periode Ini kan Kalau kinerjanya Pak Koster 2 periode Ini jelek Terus Giri Ikut jelek Gitu loh Tidak ada Yang namanya Banserap Tidak ada Bagi saya Tidak ada Tergantung Sekarang komunikasi Politik Komunikasi Politik yang Baik Antara Nomor 1 Gubernur Dengan wakil Gubernur Kalau sudah Komunikasinya Bagus Tidak ada Yang namanya Banserap Buktinya Komunikasinya Katanya Kan tidak Bagus Antara Koster Yang kiri Orang menilai Seperti itu Orang menilai Orang menilai Seperti itu Kalau Yang menilai Itu kan Kadang-kadang Di luar Di luar Rumah BDP Yang ingin Dua tokoh Ini Mungkin Akan harus Dipecahkan Sekarang dia Sudah akur Seperti itu Sudah ingin Jalan bersama Nah Kenapa Saya Nah saya Ingin menyampaikan Juga Ini mungkin Akan menjadi Suatu Misi-misi Kedepan Ini Koster giri Berjalan Sekarang menjadi Calon Gubernur Ini kan untuk Melanjutkan Legasi yang Kemarin Seperti Masyarakat Lungkung Masyarakat Lungkung Sekarang Sudah Dipertontonkan Dengan Pembangunan Pusat Kebudayaan Bali Sekarang Pusat Kebudayaan Bali Ini harus Dilanjutkan Atau tidak Kalau Dilanjutkan Dengan Koster menjadi Gubernur Kembali Dilanjutkan Program itu Itu kan Tidak Memakai Nanti Dana APBN Lagi Itu kan Murni Nanti akan Dari Dari Investasi Dari Dari Luar Sampai Ada Marina Seperti itu Yang Membermanfaat Siapa Kan Masyarakat Lungkung Tenaga Kerja Katanya Pasok Pembangunannya Tidak Ada Menggunakan Masyarakat Bali Datang Alatnya Dari Luar Semua Gimana Duit Pinjam Duit Di luar Di luar Orang Dia di Denpasar Orang saya Punya desa Banyak Orang desa saya Kerja di sana Gimana Nguruk Dia kan Ngoyong di Badung Dia jadi tawa Ngoyong di Kelungkung Itu desa Kelahiran saya Desa Tangkas Banyak Masyarakat Terlibat Di sana Mungkin Yang datang Dari Dari luar Memang yang Dibilang Saya tonton Alat Alatnya Maksudnya Membeli Alat Alat Ya kalau memang Dari luar Dalam Dari pengusaha Itu Lebih murah Apa itu Salah Oh maksudnya Kalau tenaga kerjanya Ada yang Dari Yang Yang namanya Pengusaha Dia mendapatkan Proyek Pasti Dia akan Mencari Saya heran Pak Pasak Suardiko Kan begitu Koster Giri Keluar Rekomendasi Langsung Beliau Bikin Status Yang Ini Dia Mau pamit Bang Dia Menyatukan Visi Jadu Beda Kalau saya Jawab Pak Pasak Mau pamit Mau pamit Emangnya Gue pikirin Kalau Mau pamit Dia mau pamit Memangnya Dia ada datang Om Swastiastu Kalau dia datang Saya tuh Menukung Giri Prashto Untuk Gubernur Bukan Jember 2 Benar Kalau saya Itu yang salah Kalau Giri Prashto Jadi Balai 1 Banyak akan Menukung Kalau Balai 2 Akan Mekirik Contohnya Pasak Itu ada Contohnya Banyak Komentar Komentar Banyak Komentar Komentar Ya biarin Sudahlah Kan sekarang Kalau saya Berpikir Kalau memang Pak Pasak Itu merasa Mesmeton Merasa Mesmeton Seperti tiang Mesmeton Misalkan Tindiin Tindiin Kalau memang Mau berjuang Walaupun Dimana posisinya Apalagi Statementnya Giri itu Saya bisa menjabat 15 tahun Apa sih Karena Kecintaan dia Terhadap Giri Prashto Lebih kecil Daripada Kebencian dia Sama Koster Kadangnya Susah Kalau sudah benci Yang sebenarnya Benci Misalnya Kecintaannya Sama kiri 40 Kebencian Sama 60 Saya Tidak Tidak Masuk Kerana Itu Kalau GPS Analoginya Begitu Saya sahabat Sama beliau Sahabat Sama beliau Dulu kan DPD Berdua Sekjen saya Di Hanura Habis itu Keluar dari Hanura Dari Ketua Umum PKN Saya hormat Kemarin ketemu Sama dia Biasa ketawa Ketawa Biasa ngobrol Biasa berteman Baik Orang saya Tahu jiwa beliau Gimana Sekarang Saya tonton Podcastnya Yang beliau menyampaikan Tentang MDA Begini Habis itu Ibu Apa namanya Pakis Tentang Dana Korupsi Pempro Poli Itu paling heboh Korupsi Dia kan bilang Kalau Erwin punya Bukti Laporkan Erwin salah Waktu itu Erwin balik dong Kalau Pak Pasat sekarang Punya bukti Kenapa Pak Pasat diam Melaporkan Balikan Balikan Kau penegak hukum Saya kan ngomong Biar penegak hukum Kajati Menyidik Itu semua Sudah rana Masing-masing Dari kejaksaan Sudah menjalankan Tugas dengan baik Kepolisian Sudah menjalankan Tugas dengan baik Berarti Kalau Pak Pasat ngomong begitu Harusnya Pak Pasat yang Ngelaporin Ya begitu Sebenarnya Kalau memang sudah Tahu bukti-bukti Dengan gamlang Begitu Dengan menyampaikan Jangan hanya mengeluarkan Statement Isu politik Seperti itu Di saat Seperti ini kan Menggiring Opini Isu politik Kerana hukum Kalau memang ada silahkan Karena beliau kan Sudah menegaskan Saya akan dukung Lawannya Koster Ya gak apa-apa Itu sah saja Kita haknya Pak Pasat Berarti beda politik Beda pilihan Masa Ada calon Koster Giri Melawan Muliawan Pas Saya tidak akan Mendukung dua-duanya Saya mendukung Lola Tapi sih mungkin Raja gak senyalon Masa Raja dukung Kalau memang Dia tidak mendukung Koster Ya dia dukung Muliawan Sah saja kan Itu kan Memang Pilihan politik Seperti saya sekarang Pak Lola kemana Ya saya Partai saya Meluarkan rekomendasi B1 KWK Hanura Ke Kerjasama Partai dengan PDP Ya saya Memenangkan Dengan putusan MK terbaru Ini kan harusnya Hanura bisa Meluarkan calon Kenapa gak ada calon Dari Hanura Justru dukung PDP Saya sebenarnya Mau nyalon Biasanya Bicara itu Saya jadi ingat Setelah Setelah Yang keluar Putusan MK terbaru Saya tanya Politisi Politisi di Bali Wah Ini akan banyak Calon win di Bali Oh ya Tadilah saya telpon Eh kemarin Pak Kalau gak jadi nyalon Wish Maharnya banyak Minimal 500 juta 1 miliar Wish Yang kuat Yang kuat Keras yang lapis Langsung Yang kuat Jemak Galengi Pulesang Ragani Pangluhi Pian Wonyang Itu Semua Partai Di pusat Itu Kayak Pekan Kayak Pasar Semua Semua Wanipiro Wanipiro Wih Emang gitu Kita kan Sudah bahas Masyarakat Sekarang Tidak butuh Gisi-misi Gisi Gisi Cuklek Aduh Aduh Mi Ini Monto-monto Maharnya Berat Ada yang Sampai keluar Mahar 300 juta Katanya Pak D Saya kan Tidak membenarkan Saya Ketua partai Membenarkan Seperti itu Sudah dipegang Sama Partai Sudah direkomendasikan Ke pusat Tidak begini Itu kan Sebab akibat Jadi Kalau ingin Menjadi calon Ya siap Menghadapi Risiko Artinya Sudah siap Dengan Semua Hal Jangankan Untuk Keperluan partai Yang paling jelas kan Dana saksi Itu Sudah Harus Harus Disiapkan Berarti Partai Orang-orang Di pusat Minta duit Itu realistis Realistis Bukan untuk Kepentingan Partai Bukan untuk Membagi-bagikan Ke masyarakat Itu bukan Dana saksi kan Perlu Kos-kos politik Kos politik Mau minta Sama siapa Kecuali Nanti Pada saat Kan ada Wacana Di DPR itu Saksi akan Dibiaya oleh negara Kalau itu terjadi Ya mungkin Akan ada Perubahan Tapi saat ini kan Masih Saksi Dibiayai oleh Partai politik Salah satunya juga Dari mana Partai politik Mencari uang Kalau bukan dari kandidat Membiaya itu semua Itu kan Kos politik Waktu Pak Sudikerto kesini Yang sudah jadi Ida Bawati itu Saya tanya Ida Uang saksi 25 miliar Minimal Lebih Katanya Tahun dulu loh Kadang-kadang kan Saksi tidak satu Kadang-kadang Saksi sengaja Dibuat sepuluh Artinya Gimana ya Kan itu yang terjadi Realita Saksi dibuat Lebih dari satu Dinamain dengan Saksi bayangan Diluar Daripada TPS Padahal secara langsung Money politik juga Itu kan Berarti Satu Satu saksi Dikasih misalnya 500 ribu Otomatis Keluarganya kan Milih juga Ya 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 Kalau sekarang Dalam satu TPS itu Nyari saksi 20 20 kali 2 Atau kali 3 Udah dapet suara Di TPS itu Dengan Dengan modal saksi Itu aja Kan begitu Realita politik yang terjadi Realita politiknya Begitu ya Makanya Kalau Kalau dengan Dengan masa sekarang Masa politik Yang Berlangsung ini Di pilkada ini Kan Kalau dalam peperangan itu Kan ada Yang saya Tetap menjadi Pegangan Musuh Wenang Linjokin Musuh Wenang Linjokin Artinya apa itu Artinya Kalau di bahasa Politiknya Black Campaign Oh black Campaign Negative Campaign Itu nanti Akan Akan terjadi Di Pilgu Bali Terjadi Pilgu Pilkada Apapun itu akan terjadi Saling Menghantam Saling Menghujat Saling mengeluarkan Kartu mati Iya Pasti akan keluar Berarti udah dibaca Sama timnya Koster Giri ya Karena akan 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 terjadi Tidak Tidak dibaca pun Dan sudah Pengalaman 5 tahun lalu Sudah seperti itu Sudah seperti itu Oke Salah satunya Yang datang ke sini Salah satu Iya pak Pak Sudah mengeluarkan Isu tentang hukum Ini Oh itu akan digoreng Ya digoreng Nah sekarang saya menjawab Kalau memang pak Saya tahu Kenapa Podcast saya itu Banyak sekali yang Membagikan di tiktok Nah sekarang Sekarang saya menjawab Kenapa Kenapa Pak Mengeluarkan Statement itu Di podcast Karena beliau Mendukung lawannya Kalau memang beliau Tahu semua Ya Beliau kan orang hukum Pengacara kan Pengacara Kenapa Hanya Hanya berkomentar Sudah dijawab Sama postingan Di facebooknya Sebenarnya Kalau saya itu Ya Ya saya tidak menyalahkan Silahkan anda Berkomentar apa Tetapi Kalau sudah Pakai Dalam Dalam Giringan opini Ke masalah hukum Apalagi Kenapa Kejaksaan Diam Kenapa Kenapa Dia menilai Menilai Lembaga hukum Kan Kejaksaan Sudah Menjalankan Tugasnya Kalau memang Tidak ada laporan Mau bagaimana Kalau memang Pak Basak Merasa gini Lapor Silahkan Kan gitu Itu yang namanya Politisi Melemparkan Satu isu Giringan opini Makanya Saya datang Sini Salah satunya Ingin menjawab Itu Terus Apa yang ingin Pakde jawab Soal Banyak Sebenarnya Soal Desadat Itu kan Beliau bilang Saya kan kemarin WA Saya kan nonton Jagbali Saya sebenarnya Penonton Jagbali Yang paling setia Setia Oke Siap Saya nonton Jondra Disini Oh Pak Jondra Waktu bahas Desadat Iya Bahasanya kan Bubarkan MDA Kalau saya Bayangkan MDA ini Seperti manusia Seperti kita Orang Bali Mengharapkan Punya anak Laki-laki Setelah Lahir Anak itu Coba Bayangkan Itu anak Lahirnya Tahun berapa 2018 Sekarang 2024 Umurnya Baru berapa 6 tahun Kalau yang namanya Umur 6 tahun Pasti banyak Kesalahan Maka dari itu Perlu Dievaluasi Dievaluasi Ya dikasih Asupan gisi Susu Bang Tapi kritik Itu kan termasuk Asupan gisi Juga Tapi jangan Bubarkan Bubarkan Bahasanya Kan membunuh Itu Mematikan Padahal Positifnya Lembaga ini Lahir Karena apa Karena Lahirnya Perda Nomor 15 Pada nomor 4 ini Tentang desa adat Pelestarian Adat Dan budaya Lahirlah yang namanya Lembaga Majelis desa adat Tingkat provinsi Tingkat kabupaten Mempunyai pasukan Bendese adat Bendese adat Mempunyai pasukan Pecalang Nah di dalam Satu Kasul pasalnya Bila mana Ada masyarakat Yang melakukan Kegiatan Yang melanggar Daripada Dresde Bali Pecalang Wajib Membubarkan Mana ada sekarang Klentang Klentingnya Plang 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 Kemarin Waktu Pak Pasak Disini Saya sudah Singgung Langsung Dikat Nggak ada Urusan Memang Saya Salah satunya Saya perang Lawan itu Saya akan Perang Karena Ini kan Peperangan Ideologi Sama Seperti Mohon maaf Ini Saya Menyinggung Ormas Yang lain Kayak di Jakarta HTI EPI Orang-orang ini Siapa yang dimusuhi Jokowi Kenapa Yang dimusuhi Jokowi Karena dia yang Membubarkan Sama Seperti sekarang Di Bali ini Nggak Karena Konkritnya Kenapa Pihak-pihak Yang Pak D Sebut Orang-orang Yang terpapar Atau yang mendapat Dana dari Orang Samperdaya Di Bali ini Memusuhi Pak Koster Katanya Apa Yang dirugikan Dia itu Apa Ya karena Pak Koster Melahirkan Perda nomor 4 ini Nah ini Terus Dampaknya Perda ini terhadap Asram-asram itu Apa Dengan adanya Perda ini Masyarakat Tidak ada Yang berani Melakukan Kegiatan-kegiatan Itu lagi Karena tidak ada Kegiatan Berarti Tidak ada Tidak ada Proposal Tidak ada Tidak ada Proposal Yang diajukan Ke Mungkin Bla 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 Lembah apa Dari luar negeri Karena tidak ada Jadi kan Uang masuknya Tidak ada Oke Oke Kalau sudah Tidak ada Uang masuk Misalnya Kalau Erwin Misalnya Sudah biasa Menerima Ayo Buat Biasa Menerima Sebulanan Perbulan Ya inilah Dan orang-orang ini Ya punya pasukan Nah pasukan-pasukan ini kan Mudah mulai Sekarang udah keluar-keluar Orang-orang Jadi Maksud semua yang gitu Yang mengkritik Saya kan tidak menyebut Orang-orang ini Kan saya Dari sudut pandang saya pribadi Ini Perda ini sangat Luar biasa Bagi saya Untuk membentengi Generasi muda Generasi muda kita Karena paparan ideologi itu Tidak seperti Penyakit-penyakit Yang bisa disembuhkan Luka Begitu Kelihatan Contoh Teroris Jadi pengantin Kadang-kadang ibu bapaknya Gak tahu Anaknya terpapar Tahu-taunya jadi pengantin Itulah paparan ideologi Yang sangat berbahaya Oke Kalau Bicara itu Kalau bicara Perda 4 itu Kan Banyak Waktu Pak Jondro Sama Mawayan Patut kesini Itu kan Banyak masalah baru Misalnya yang paling Membuat konflik itu Terjadinya Dualisme Desa Kepemimpinan Di desa adat Karena Dengan adanya MDA ini Bendesa yang sudah Dipilih itu Lama keluar SK-nya Yang tidak Tidak Sesuai dengan Keinginan MDA Ditahan SK-nya Sehingga Terjadi dualisme Kepemimpinan Itu banyak terjadi Kalau saya bilang Masuk ke permukaan itu Ya berapa Desa adat Itu kasus Nah kasus itu Apa sebabnya Seperti itu Mari kita sama-sama Perbaikikan Gitu nih Jangan baru ada Satu kasus Langsung Getep MDA Padahal dengan Adanya MDA Dengan adanya Perda nomor 4 ini Itu sangat Positif bagi Desa adat Positifnya Dimana Dulu Waktu sebelum ada Payung hukum Perda ini Desa adat Bendese Kalau mau Mengajukan Bantuan ke Kabupaten Provinsi Untuk Mengambil Dana APBD Untuk Mengajukan Proposal Itu lewat Dinas dia Nempel Terus Misalnya Erwin dari Kepala Desa Saya Bendese Adat Kalau saya Mau ada Pembangunan ini Saya nempel Ke Desa Dinas Keluar Dari sana Baru saya yang Maka Ya kalau Kepala Desa Bagus dengan Bendese Kalau Kepala Desa Nggak begitu Akur gitu Misalkan Itu kan masalah Nah sekarang Dengan adanya Perda nomor 4 ini Desa adat Bisa langsung Mengajukan Pengajuan Proposal ke APBD Kabupaten Provinsi Sudah bisa langsung Sekarang Kata Weng Patut Weng Patut Dan Jandro Wah Apa itu Dananya MDA Itu Nggak ada Apa-apanya Itu Cuma 300 juta Itu Mending Saya Nggak ambil Kalau itu Gede Saya juga Terus terang Jujur Kalau menilai MDA Ini kan Juga Banyak Banyak Memang Kekurangan Masih Banyak Contohnya Kasus-kasus viral Yang saya sayangkan Dari Jagbali Misalnya ada Kasus viral Dulu ditaruh Di sekian Saya pengen Ada orang MDA Yang ngomong Tapi Nggak bisa loh Nggak ada Yang mau Speak up Kalau saya Sekarang Menilai Ini kan Saya udah bilang Ini baru umurnya 6 tahun Perlu Banyak Suatu Masukan Mungkin Dengan Adanya Perelatan Pemilihan Pemilu Kada ini Ini akan Banyak Orang berkomentar Komentar Tentang Bukan Komentar Negatif Ini Justru Ini menjadi Asupan gisi Buat MDA Oh Saya Banyak Yang mencerca Oh Begini Saya undang Ketua MDA Juga Nggak mau Datang ke sini Saya WA Oke Harusnya kan beliau Kalau memang Merasa keberatan Jelaskan di podcast Oh Gini Saya juga banyak Baru saya Bukan saya 100% Membela 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 MDA Begitu Nggak Kalau MDA Ini Begini loh Programnya Koster Yaitu dengan Sat Kirtilo ke Bali Apa namanya Membawa Bali Era baru Kan Salah satunya kan ini Tantangan Tantangan jaman Sekarang MDA Wow Meluarkan uang banyak Ada kantor Masing-masing Gini Itu harus Itu menciptakan Legasi MDA itu Wibawanya Desa adat itu ada Di masing-masing kabupaten Dengan kantor Megah Seperti itu Berarti kan Mencerminkan Wibawa Daripada adat Itu sendiri Jangan dilihat Wibawa Dan kinerjanya Katanya Tidak 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 Sinkron Kalau kinerja Orang-orangnya Katanya Mari kita sekarang Koreksi bersama-sama Dimana kekurangannya Kalau saya ambil Kesimpulan Kalau MDA seperti yang sekarang Ya jangan masuk ke ranah politik Itu saya setuju MDA itu jangan berpolitik Itu adalah lembaga Lembaga adat Harus lurus Ya nanti ke depan kan Ketua MDA kan Tidak selamanya Jadi ketua Ya Kan nanti Pergantian ketuan Mudah-mudahan Dengan adanya Masukan ini Ya kan Banyak Pak Pasok Memberikan komentar Pada saat itulah Berikan komentar Ya jangan dibubarkan Kok dibubarkan Baru lahir Kok langsung dibunuh Enggak Kalau saya mengambil kesimpulan Dari orang yang mengkritik MDA Itu Enggak masalah Ada MDA ini Cuman orang-orang Di dalam MDA Ini harus di Evaluasi Atau diganti Atau di Perbaiki Gitu lah Biar programnya Saya setuju Kalau misalkan Mau diganti Ya benar Yang mengganti ini Juga punya misi Seperti apa Menjadikan MDA ini Nganan Ganti Dag-dag Ke kelor Patuh Kalian semua Nempuk setre Gitu ya Artinya saya Saya kemarin itu Kan saya Erwin Wyn Beragih Dot saja Nimpalin Paling setuju Bahasa-bahasa Membubarkan Membubarkan Ini sudah baik Tinggal penataan Kedepan Seperti apa Kan gitu Apalagi ada Bapak saya bilang Apa kemarin Kalau gak salah Itu istrinya Korter itu Apa namanya Pakis Oh Pakis Dana Pakis Beliau juga dapat Yang namanya Mau kegiatan Kan perlu dana Yang penting Kan dana itu Dipertanggungjawabkan Dengan baik Dananya 14 miliar Itu katanya Walaupun 1 triliun Kalau mampu Untuk mempertanggungjawabkan Yang penting kan Yang penting kan Pertanggungjawaban Keuangannya Tidak ada Bermasalah Habis itu Dibergunakan Untuk kegiatan-kegiatan Menjalin Kegiatan apa namanya Pak Iketan Para istri-istri Kan itu Seperti Ya kalau gak salah Ya PKK lah Gitu kan Buat suatu kegiatan Yang penting kan positif Apa ini itu Kalau saya Waduh Udah Sayang itu Banyak sekali isu-isu Yang dilemparkan kemarin itu Yang mau Penggiringan politik Penggiringan opini Penggiringan opini Makanya Makanya Syukur Pak Koster punya Pak Delola Tandalah Saya kan cuman Apa namanya Menerima undangan Irwin Irwin Pak De Ada kini-kini Dan Bagus Gininya juga Irwin Kata Lola Gitu Kata Lola Iya kan Kan masa saya beropini Kan kata Lola Kan begini Gimana Nah itu salah Yang kemarin itu Jadi kata pasak itu Salah kata Bupati itu Yang tidak berwibawa Bener terjadi Saya jelaskan Bupati Masa berwibawa Gimana Kan Bupati Badung Oh Memberikan dana ke Kabupaten Oh iya Dan begitu Tanpa sepengetahuan Bupati Oh itu kan Pak Delola Yang saya jelaskan Saya yang bilang Ceritanya begini Yang jelas Kalau misalkan Bupati Badung Untuk Memberikan PAHR Kepada Kabupaten Contoh Kabupaten Bangli Misalkan Jangan Masyarakat ini Dia langsung Memajukan proposal Bupatinya gak tahu Jadi Bupati Gak 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 tahu dia Program Tahu-tahu sudah Nah Kalau itu salah Salahnya apa Jaga dong Wibawa murdaning jagat Di masing-masing Kabupaten Betul Halusnya begitu ya Kalau misalkan Mau membawa Bantuan itu Kabupaten Bangli Ya ke depan ini Bupati Badung Silahkan Ke Bupati Biar mengetahui Bila perlu Proposalnya ada Apa namanya Sign dari Bupati gitu Bupati kan Bisa mengarahkan Oh disini Pembangunan ini Contoh sekarang Misalnya Pembangunan Pura Misalnya Pembangunan Pura APBD Mau menganggarkan Apa namanya Jalan gitu misalkan Jalan menuju Pura Jalan belum selesai Dari pihak masyarakat Sudah mengajukan Penyengker Kan sudah gak Gak matching ini Ya kalau memang Mau membangun Pura Ya APBD Kabupatennya Pelinggihnya Gitu misalkan Penyengkernya Dari Dari Badung Kan jadi simetris Jalannya itu Jadi Jadi sama-sama Dengan satu tujuan gitu Ini kan Orang bener kok Saya Saya sebut nama Bapak Madi Giyanyar Bupati Bangli Bupati Bangli kan Iya mantan Bapak Madi Bangli Saya hadir pada saat itu Pada saat ulang tahun STT di Kintramani Saya duduk berdua Beliau Ya Nyebut begitu sama saya Berasa jelek Jan bayunnya Pak Kenapa Pak Madi Oh Pak Giring Apa namanya Ujung-ujung Ujung-ujung Masyarakat langsung-langsung Kesana Saya tanpa pengetahuan Nah ini kan Suatu warning Itulah yang terjadi Ya mudah-mudahan Ke depan ini Ya bisa Diperbaiki Perbaiki Dan Dan tidak Kabupaten biar tahu juga Berapa sebenarnya dapat Kan gitu Ya Misalnya Kabupaten Bangli Kan tidak sama Kabupaten Bangli Dapatnya dengan Kabupaten Karangasem Dengan Kabupaten Buleleng Sebenarnya Kalau memang Fair Mau terbuka PHR Kabupaten Badung Yang akan diberikan Kepada seluruh Kabupaten Kabupaten A Mendapatkan sekian Kabupaten B Mendapatkan sekian Baru jelas Sekarang Ya kalau Dikembalikan sistem dulu Kata Jok aja kan Sama Dulu sistemnya Katanya PHR-nya Badung ini Dibawa ke provinsi dulu Atau waktu jaman Pak Gede Agung Agung-Gede Agung Ke Kabupaten dulu Baru cair ke masyarakat Jamannya giri ini Langsung ke masyarakat Nah makanya Yang mana terbaik kan Katanya kan Kembalikan ke provinsi Kalau ke provinsi kan Bagus tuh Jadinya Wibawa Pemprov ini Kembali Nah kalau saya Kalau dari Bandung pun Langsung gak apa-apa Gak apa-apa Ke provinsi sekarang Coba Ini kan ada yang Membicarakan ini Tentang hasil Daripada Undang-Undang Provinsi Bali Gimana Itu yang Misalwan asing yang Dipungut Iya itu pasal 9 Gimana tuh pasal 9 Pasal Pemerintah Provinsi Bali Berhak Untuk memut Apa namanya Distribusi Apa pokoknya Distribusi apa itu Dari wisatawan asing Jelas itu dalam satu pasal 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 8 Pasal 9 Undang-Undang-Undang Pemerintah Provinsi Coba baca itu Jadi tertulis Jelas Berarti sekarang Itu kan baru 150 Sekarang Terus ada provinsi Mau meningkatkan Contoh ya Saya kunjungan Keluar negeri Saya mau Masuk ke Museum Ini satu objek loh Museum Itu Kalau gak salah Sampai 20 Sampai 25 dolar loh Tiketnya Satu museum 25 dolar Berarti 300 300 400 400 Itu kan satu objek Nah ini kan Dia datang ke Bali Semua Semua udah 150 Kan ini baru percobaan Saya tanya sama Baru 30% Bisa mengut Saya tanya sama Pak Yen Nanti sistemnya Seperti apa Pak Yen Nanti ke depan Kalau misalnya Pak Pak Yen Memimpin Bali lagi Dalam distribusi Apa namanya Apa namanya Pungutan Wisatawan Nasik Akan Kayaknya yang paling tepat Bekerjasama dengan Pihak imigrasi Pak Day Wah bagus Pak Jadi ada yang Dana Dana pemerintah itu Juga ada Masuk ke pusat Lewat Imigrasi Jadi aman Masuknya Tapi tiang tekankan lagi Pak Yen Kalau bisa Biar kayak di Kabupaten Bangli Itu pakai Barcode Jadi masyarakat Bisa-bisa Mengakses Berapa sih Masuk setiap hari Kelihatan begitu kan Transparansinya Di masing-masing kabupaten Sudah ada TV besar Pemerintah Provinsi Bali Penghutan Wisatawan asing Setiap ada ke kantor Saya misalnya ke Bupati Kelungkung Misalnya Mengurus apa Ngelihat TV Oh sekian Masyarakat kan tau ini Oh sekian masuk sekarang Oh sekian masuk sekarang Wah itu Itu gak ada yang Membicarakan Aneh jelek Sekarang terlihat Itu kan baru terencana Rencana Kan sudah Sudah itu Sudah berjalan baru 150 dengan sistemnya Ya itu memang sudah Tapi Realisasinya Anyang-anyangan Baru 30% 70% nya lolos Gimana itu Itu kan sistemnya Kan belum Belum maksimal Ini kan baru membentuk Ini Baru membentuk Nanti ke depan Bagaimana sistemnya Yang tepat Kan gitu nih Dari Pak Wayan Menyampaikan Sistemnya kayaknya Bagus kerjasama Dengan pemerintah pusat Lewat imigrasi Biarlah dia langsung Memungut Tapi pungutan ini Saya kasih Masukan lagi Bagaimana kalau dengan Dengan digital Barcode Jadi masyarakat pun Bisa mengakses Tahu dia Berapa Jumlah Dana yang masuk itu Itu dari satu sumber loh Kalau itu Misalkan Misalkan 150 Sekarang misalkan Kunjungannya Misalkan berapa 20 20 ribu gitu Misalkan 10 ribu Bisa dikalikan langsung Berapa jumlahnya Nah Dari dana itulah Akan dipergunakan Untuk Pelestarian Adat dan Budaya Di Bali Jadi setiap Tahun Bendese ini Disuruh untuk Membuat program Program 5 tahunan Program tahunan Karena Dananya Sudah ada Misalkan Saya jadi bendese Oh tahun depan Saya mau Ngeteglinggeh Di pura Pura B Saya mau Ngadakan Ngaben Masal Di bulan ini Sudah diprogramkan Jadi dananya Dari mana Ya dari dana ini Pendapatan Satu sumber Makanya Setelah ini DPR provinsi Sekarang ini Dapat PR ini Membuatkan PR ini lagi Pernah lagi Untuk pengaturan Hasil itu Misalkan 50% Untuk Adat dan budaya Pendidikan Berapa dapat Biar jelas Jadi masyarakat Sekarang yang tadinya Masyarakat Menabung Uangnya Lewat dia Kerja Bisa nabung Tahu-tahu Ngeteglinggeh Keluar uang lagi Ngaben Masal Yang pengeluaran inilah Yang akan dibiayai oleh Sumber dana ini Ini kan tidak diketahui Makanya Saya menyampaikan Koster punya Legasi banyak Bagaimana Purwabersakir Seperti sekarang ini Kan banyak sekali Kata Pak Pasa Purwabersakir Ah gimana itu Masih banyak Los-los yang Masyarakat nyesel Kadanya Itu kasah hal Kecilnya gitu Los Llos Yang penting kan sekarang Bagaimana Rapi Habis itu Kita nyaman Parkir nyaman Ini positif Ini Los Dagang beguling Simantongos Jangan ini gitu Ngomongan Itu kan hal kecil Yang perlu Dan kita oposisinya Anti-tesa Makanya saya ingin menjawab Ingin menjawab Apalagi Bagusnya Koster Saya bantah Semua Sekarang Gitu Ada Masa Pasang Badan Dan ada lagi Ini kan sebelum Wendu nanya Kan saya ingat ini Masalah bandara Oh bandara Bulareng Kan itu jadi Isu kan Visi Utama Dari Pakai Gajah Dan Agus Surajano Bagus Padahal kemarin bilang Gak mungkin Itu Bukan Bukan masalah Gak mungkin Gimana itu Yang terbaru Saya kasih tau informasi Kepada masyarakat Di seluruh Indonesia Bandara Yang masih Bisa untung Ada dua bandara Soekarno-Hatta Dan Bandara Ngurah Rai Yang untung loh BUMN ini Angkasa Pura 1 Seluruh Bandara yang ada Di Indonesia Itu rugi Kecuali dua bandara itu Kecuali dua bandara ini Nah dua bandara Inilah yang Mensubsidi Bandara-bandara Di seluruh Indonesia Itu yang terjadi Terus Nah Sekarang Lihat realita Ada negara kita Membangun bandara Yang tidak berfungsi Secara maksimal Bandara Kertajati Sudah dibangun Kan beda dengan Bali Kertajati Saya akan lanjutkan Ini kan Kenapa saya ngomongin Begitu Makanya Kalau membangun bandara Yang pertama Bukan bandara Harusnya Infrastruktur Penghubung Temannya Pak Degajah Kan gitu emang Enggak ujuk-ujuk Bandara Kita sekalian Bangun infrastrukturnya Dulu gini-gini Baru bandaranya Gitu kan Berarti kan gak bisa Lima tahun Kalau infrastruktur duluan Ya gak tau lah Saya lima tahun Buat infrastruktur Untuk jalan Itu FS nya saja Bisa satu tahun Belum mungkin Breaking nya nanti Pembangunan Itu lima tahun Kalau menurut Pak Agus Saya sempat Ngajak ngobrol kan Pak Agus Menurut Lola Katanya gak mungkin Katanya kan harus Infrastruktur Ya kalau infrastruktur Dan bandara Sekalian dibangun Gimana Sekalian Misalnya Uangnya dari mana Investor Mungkin gitu Atau Investor nya sudah mau Nah itu kan Coba saya Buktikan dulu Investor Yang mana Yang sudah mau Dulu memang Jadi gimmick Politik Kami akan Merealisasikan Gitu Buktinya Gibran Dulu sudah Ngomong Oke gitu Kalau saya Membangun Bandara itu Bagus Nah sekarang Saya balik tanya nih Kalau saya Kalau sekarang Misalkan Ini kan saya Gak mau buka Ini kan Misalkan Dari selatan Ke utara Dibangun Infrastruktur Terowongan Baik itu Kereta Maupun Mobil Bayangkan nih Coba bayangkan Kita bermimpi nih Dari utara Ke selatan Ada kereta Bisa ditempuh Maksimal 15-20 menit Sudah sampai di Singaraja Apakah pada saat itu Irwin akan berpikir Buat bandara lagi Sekarang kan orang Berpikir Bangun bandara Biar untuk Meningkatkan Ekonomi di Buleleng Biar tamunya itu Langsung datang di Buleleng Ya Kan begitu nih Karena Sandiaga Uno pun bilang Masalah Pariwisata di Buleleng ini Aksesibilitas Aksesibilitas Jangka jarak Dari selatan Ke utara ini Masih jauh Kan begitu nih Nah kalau sekarang Akses selatan Utara Dibuat Jalan Yang ada gunung Tembus Terowongan Terus Kereta Bisa ditembuh Maksimal 15-20 menit Apakah tidak berkembang Di Buleleng Apalagi Keretanya itu Ada di bandara Seperti di Singapura Dari bandara Bisa langsung Ke Ke kota Langsung semua Yaitu Ke pusat kota Opsi Pilihan ini Mana yang lebih Efektif Efisien Bandara Atau jalan Itu kan Terowongan Kalau kita berpikir Tentang APBD Provinsi Dengan Ngamil langkah Imprasruktur itu Lebih tepat Karena berani Menjamin Uangnya ada Jokowi udah bilang Ingat Kalau MRT Siap gak rugi Siap gak Pemda Menupply Sekian Minimal tuh Hampir 1 triliun Itu APBD Siap gak gitu Karena rugi Harus gitu Kalau MRT Nah kalau sekarang Ditawarkan kepada Investor Ada investor mau Gimana Kalau ada Sama jadinya Kayak opsi bandara Kalau gitu Kalau bandara Dengan infraksur itu Saya berani jamin Lebih enak Pengusaha Indonesia Bisa ngambil itu Transportasi Demer Dan Kawan-kawan kan Contoh Waktu tahun baru Sesak Bandara Sudah tidak Bisa lagi Menampung Gimana kalau 5 tahun lagi 10 tahun lagi Makanya Bali Butuh Bandara lagi Kalau saya Ini walaupun Banyak yang Mencerta saya Saya kan bukan masalah Ngomong nolak Kalau ngomong Menolak Harus punya Solusi Jangan hanya Ngomong nolak Saya kan tidak Nolak bandara Oh tidak Nolak bandara Tidak menolak Bandara Bandara itu Sakok dibangun Di Buleleng Tetapi sebelum Bangun bandara Harus juga Dipikirkan dulu Konektivitas Antara Selatan Dan Utara Itu sudah dipikirkan oleh Saya Membaca Setelah temannya Degajah Oh tentu Tidak ujuk-ujuk Bandara Harus infrastruktur Jadi jangan Nolak bandara Dibilang dulu Ya karena itu Kan Goalnya Goal politiknya Bahasa politiknya Bahasa politiknya Seperti itu Boleh Kalau saya Tidak menyalahkan Daripada Orang membuat Bisi-bisi Itu bangun bandara Tidak apa-apa Tapi saya Ingin menyampaikan Juga masyarakat Jika Yang dibangun Infrastruktur Selatan Utara Bisa ditempuh Dalam jangka waktu 15-20 menit Apakah masih Masyarakat Akan menginginkan bandara Ini ini Saya dikirimin Sama Pak Pasak Suartika Ini video Nah Tahapan pembangun Bagi bandara Tadi ini Itu Kita harapkan 2014 2014 2014 2014 2014 Punya PC-misi Daripada Masyarakat Wah PC-misi Yang berdiawang-awang Tetapi Bisa gak Dijalankan Nah contoh Saya ingin Sampaikan kepada Masyarakat Bali Saya sudah Sampaikan Sudah beberapa kali Podcast Apapun itu Jangan sampai Bandara Bali Utara Dijadikan Ladang Konflik Setiap Penlegislatif Pemilu Pilkada Itu muncul Nah Saya sudah Dari awal Dengan Kata hati saya Saya punya Sikap Bahwa saya Saya tidak Dituju Dengan Adanya Pembangunan Bandara Bali Utara Jadi kalau Saya itu Bukan Masalah Tentang Tentang Pembangunan Bandaranya Karena saya Tahu Gininya Apa namanya Dibilang ada Investor dari India Kan yang Namanya Investor Kan juga Hitung-hitungan Kapan Saya Berinvestasi Sekian 5 tahun lalu Costa Ini yang Janji 2024 Ya karena memang Tidak ada yang Mau berinvestasi Investornya Tidak ada Ada Investornya Tidak berani Kan begitu Berinvestasi Karena Besar Pasti Misalkan saya Jadi investor Erwin jadi gubernur Saya mau kok Investasi bangun bandara Pasti saya minta Sekarang Tapi sebelum saya Bangun bandara Bisa gak Dibangun ini Dibangun ini Saya dengar isunya Ada investor dulu Yang mau bangun Bandara Bali Utara Asal ada Sirkuit Apa itu motor Apa ada di Bali Dan sirkuitnya ini Saya mintanya Di Gini Di Lahan Reklamasi Teluk Benua itu Karena gak bisa Ini Batalah Bandara ini Gitu Saya dengar isunya Entah ini isu ya Gak tahu benar Bagaimana Gak ada itu Kalau Kalau yang saya ketahui Dulu Yang saya kesertawi dulu Waktu saya di DPD Itu memang gak ada Waktu zamannya Presiden Saya kan DPD Ada dua presiden kan Waktu zamannya Presiden SBY Itu ada namanya Program MP3II Program Percepatan Pembangunan Indonesia Timur Koridor 8 Pariwisata Untuk menghubungkan Bali Selatan Dengan Bali Utara Itu Terowongan Itu ada Entah Terowongan Nanti itu Kereta Itu Silahkan Dikaji Pergantian Presiden Ke Jokowi Itu hilang Gambar itu Jadilah Shotgun Seperti itu kan Nah Yang kedua Ini lagi Itu Bypass Yang sampai Di Golawa itu Itu Gambarnya Tahu gak Itu nemus Sampai ke kubu Itu Iya Itu untuk membangkitkan Yang namanya Pariwisata Tulamben Itu ada Gambarnya Saya lihat Itu Tapi tidak Kementerian Ya karena Perubahan Perubahan pimpinan Beda lagi Kan Nah sekarang Tol Gilimanuk Mengwi Akan dilanjutkan Tol itu Sampai ke Timur Itu kan Belum lagi Mengkaji Tentang Studi FS Habis itu Pembebasan Lahan Tidak Sebentar Itu Pembebasan Lahan Minimal Satu Dua Tahun Itu Baru Selesai Itu kan Prosesnya Panjang Tapi Sah saja Lempar Bangun Bandara Berarti Ada Yang Tolak Jadi Tolak Bandara Ini Yang PC Bangun Bandara Yang Ini Menolak Bandara Kalau Saya Menyampaikan Tidak Menolak Bandara Kalau Memang Nanti Kedepan Bandara Itu Sangat Diperlukan Untuk Dibangun Di Buleleng Dan Studinya Bagus Habis itu Investor Ada Silahkan Kalau Memang Masyarakat Bali Menginginkan Tapi Kalau Saya Pribadi Coba Sekarang Erwin Bayangkan Bila Mana Sekarang Bali Selatan Dan Utara Bisa Ditemus Dengan 15-20 Menit Apakah Erwin Berpikir Untuk Buat Bandara Lagi Masalahnya Bisa Enggak Sulit Realisasikan Program Ini Program Ini Ini Program Ini Akan Diajukan Kan Ada Sekarang Bahasa Begini Kalau Pemimpinnya PDI Di Bali Berarti Di pusat Beda Presidennya Prabowo Nah Ini Juga Nah Itu Bahasa Politik Nah Sekarang Saya Tanya Dulu Dulu Di NTB Jokowi Menang Apa Enggak Enggak Usah Jauh-Jauh Artinya Di Di Baleja NTB Dua kali Jokowi Kalah Di sana Kenapa Kok Jokowi Bangun Sirkuit Di sana Jadi Kalau Seorang Presiden Bukan Begitu Pola Pikirnya Bukan Begitu Baru Kalah Tidak Dibantu Yang Menang Dibantu Tidak Begitu Realitas Politiknya Ada Kejadian Begitu Tidak Ada Tidak Ada Di Indonesia Daerah Yang Menang Kalah Presiden Itu Pada saat Setelah Dilantik Itu Orang Memikirkan Seperti Tidak Ada Saya Berani Jamin 100% Tidak Ada Pemimpin Seperti Itu Karena Bahasa Politik Yang Membuat Seperti Itu Sumatera Barat Jokowi Kalah Dibangun Besar Tergantung Presidennya Kan Ya Kalau Jokowi Prabowo Sekarang Saya Kan Jangan Menjelekan Prabowo Kita Bangkakan Pak Prabowo Sekarang Menjadi Presiden Untuk Melanjutkan Daripada Apa Yang Dilakukan Oleh Presiden Jokowi Nah Ada Istilahnya Baru Bali Itu Kalah Menang Saya Berani Jamin Realitas Politiknya Di daerah Ada Yang Begitu Soalnya Misalnya Di Bupati Di Daerah A Dulu Kalah Di Banyar Saya Contohnya Menang Pak Agus Mayasra Menang Tiga KT Balai Banyar Saya Nunga Pembangunannya Itu Contoh Politik Lokal Kalau Nasional Kan Bukan Begitu Gininya Banyar Seng Kumpak Balai Banyar Nunga Pembangunan Nggak Dilanjutkan Sama Mayasra Contoh Di Lokal Teskis Kayaknya Harus Menang Kayaknya Menang Mayasra Cuman Tidak Padahal Kebulatan Dekatnya 90% Projurum Blar Blar Kalau Di Nasional Dan Lagi Kalau Di Nasional Pengalaman Saya Tergantung Kepintaran Kepiahuan Daripada Pemimpin Baik Bupati Maupun Gubernur Contoh Biar Gampang Masyarakat Mencerna Di Jakarta Ada Uang Seribu Kan Begitu Seribu Ada Uang Di Jakarta Di pusat APBN Sekarang Yang meminta Bupati Seluruh Indonesia Kalau Dikumpulkan Permintaannya Itu Seratus Seribu Bupati Bupati Minta Ini Bupati B Minta Ini Semua Pada Meminta Dikumpulkan Jadi Satu Permintaannya Itu Seratus Seribu Padahal Uang Itu Ada Seribu Jadikan Pinter Pinter Lobby Siapa Yang Pinter Lobby Komunikasi Bagus Itu Yang Mendapatkan Karena Uang Yang Tersedia Dengan Permintaan Daripada Seluruh Pimpinan Apa Namanya Pemimpin Pemimpin Di masing Kabupaten Itu Lebih Besar Dibandingkan Uang Yang Ada Di Kalau Koster Pinter Lobby Saya Berani Jamin Kata Pak Pasal Dulu Waktu Jaman Jokowi Oke Lah Link Bagus Link Apa Ngeling Gimana Itu Gimana Makanya Kan Saya Kemarin Sudah Sempat Bilang Juga Ini Tantanan Presiden Presiden Tidak Bisa Memikirkan Yang Masa Sampai Sekelas Pembangunan Yang Pasar Yang Begitu Begitu Sudah Di Tingkat Dirjen Itu Dirjen Menteri pun Kadang-kadang Tidak Begitu Tahu Soal Itu Langsung Global Segini Buku Program Ini Dari Kabupaten Ini Tidak Sampai Sedetail Itu Yang Detail Itu Yaitu Dirjen Makanya Pengalaman Pengalaman Politik Yang Saya Ketahui Di Pusat Karena Saya Pernah Membawa Jembatan Kuning Habis itu Membawa 23 Milyar Dari Kementerian Pertanian Kan Lobinya Itu Bawa Sekolah Sekolah SD Untuk Pembangunan Sekolah Baru Itu Dirjen Kenapa Lobinya Ke Dirjen Karena Dirjen Kemungkinan Lama Tidak Diganti Menteri Jabatan Politik Suatu Saat Bisa Di Resapel Makanya Kalau Mau Lobby Itu Lobby Di Dirjen Itu Pengalaman Saya Jadi Saya Merasa Omongan Pak D Ada Paradoksnya Satu Sisi Bilang Satu Sisi Bilang B Tadi Bilang Shortcut Jalan Yang Di Karangasem Temus Sampai Kubu Tidak Bisa Temus Karena Beda Pemimpin Sekarang Bilang Tidak Ada Pengaruh Ini Gimana Jadi Sekarang Beda Pemimpin Jelas Pengaruh Dibalikan Bukan Maksudnya Bukan Beda Pemimpin Tentang Hal Itu Tidak Program Itu Beda Waktu Jaman SBY Ya Namanya MP3II Setelah Jokowi Berbeda Menjadi Tolaut Jadi Pusat Pikiran Daripada Jokowi Itu Membangun Di Bandara Apa Namanya Dermaga Ya kan Kita Gak Tahu Prabowo Gimana Pusatnya Sekarang Kalau Beda Nanti Ya Makanya Gimana Ini Sekarang Perulangnya Apa Fenomena Baser Ini Yang Gini Pada Jamannya Sekarang Dan Baser Ini Unik Saya Cerita Saya Kenal Juga Sama Orang Di Belakang Layar Yang Baser Baser Itu Dia Tahu Jack Bali Karena Independen Sering Nyerang Bosnya Dia Dia Senang Sebenarnya Bagus Ajar Lagi Adi Adi Dia Senang Kasih Tahu Pak Kan Pernah Saya Ceritakan Saya Waktu 2019 Eh Bukan 2019 Mencalonkan Rigi Sebagai Calon DPRRI Dari Bali Ketemulah Sama Anak-anak Muda Sekitar Lima Orang Di Jemrana Ketemu Dalam Satu Ruangan Saya Dia Menawarkan Untuk Menjadi Baser Saya Bayarnya Gak Gak Mahal Dibilang 90 Juta Saya Dibacain Pak Kade Ini Dihantem Lewat Ini Isu Reklamasi Pak Kade Jatuh Disini Bagaimana Caranya Untuk Mengembalikan Nama Baik Begini Caranya Ini Saya Dengerin Pertanyaannya Sebuah Satu Kalau Anda Bisa Mengangkat Nama Saya Suatu Ketika Apakah Anda Bisa Menghantam Menjatuhkan Saya Gampang Dalam Hati Saya Ini Ini Ia Dibayar Sekarang 92 Lawannya Bayar Leben Bisa Rago Balik Itu Yang Terjadi Sekarang Itu Yang Terjadi Sekarang Itu Yang Terjadi Sekarang Makanya Masyarakat Sekarang Dicekoki Dengan Berita-berita Yang Terus Apalagi Bahasa-bahasa Dipotong Dipotong Itu kan Akan Mengajak Masyarakat Itu Mempercayai Berita-berita Itu Padahal Seperti Ini Sekarang Bukan Masalah Apa-apa Saya Ngomong Di hadapan Kader Tester Berarti Ceritanya Kemarin Tester Oke Semua Senara sumber Jakbali Pak Koster Misalnya Ada yang Menjelekkan Beliau Pasti Saya Kirim Undang Atau Sedangnya Jubirnya Biar Ngomong Disini Disampaikan Biar Opininya Berimbang Saya pun Siap Misalkan Pak Pase Mau dateng Beliau Siapa tahu Dijadikan Jubir Apa Namanya Jubirnya Pemuliawan Pas Siap Siap Meladani Pase Siap 10 tahun Juga Di Jakarta Beliau Juga 10 tahun Menurut Pase Katanya Di chat Pak Pase Ada Debat Di podcast Sama Pak Lola Beda level Kalau sama Koster Saya selevel Coba Coba Beda level Tarungan Ken Kan Saya Berterima kasih Dengan Pak Pase Dengan adanya Berdebat itu Level saya Jadi naik Kan begitu Itu yang Dia yang Untung Naik Naik Gininya Dia Bila perlu Saya mau Bayar dia Bisa Naik Level saya Pak Pase Ayo Pak Pase Pak Ponek Level lagi Oke Pak Pase Selamat 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 Terima kasih.